Sebuah lanting yang terletak di kawasan dermaga waterfront city muara teweh terbakar Terlihat api dan asap menyelimuti sebagian lanting tersebut Yang sebagian bahannya terbuat dari kayu Beruntung petugas pemadam kebakaran badan penanggulangan bencana daerah BPBD Kabupaten Beritutara sigap dalam menjalankan tugasnya Sejumlah petugas pun ada yang memadamkan api melalui sungai Dengan perahu karet, begitu juga dari darat Dari tiap sudut, para petugas dermkar tak kena lelah dalam menjalankan tugas bahu-membahu memadamkan api Dan menyemprotkan ke lanting yang terbakar Tak lama kemudian petugas dermkar berhasil memadamkan api Kejadian tersebut menarik perhatian dan menjadi tontonan ratusan warga yang ada di kawasan waterfront city Semua degang tersebut hanyalah sebuah simulasi bencana kebakaran Yang dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran badan penanggulangan bencana daerah BPBD Kabupaten Beritutara Dalam rangka memperingati hari ulang tahun yang ke-97 pemadam kebakaran Sekaligus apel siaga bencana dan peralatan penanggulangan bencana yang dipusatkan di waterfront city Dan dipimpin langsung Bupati Beritutara Nadalsya Turut menemani dalam acara tersebut Wakil Bupati Ompi Herbi Sekretaris Daerah Jainal Labidin Kapolres Baritutara AKBP Nurhandono Dan DIM 1013 Muara TW yang mewakili Serta instansi terkait dan undangan lainnya Kegiatan ini bertujuan guna menyiagakan datangnya bencana yang tidak terduga Khususnya bencana kebakaran Dimana simulasi ini dirancang untuk memberikan pengetahuan dan keahlian Tentang teknik-teknik pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran Terkait dengan simulasi memang ini supaya kita melatih Melatih kecepatan, kesiapan, kesiagaan anggota Sehingga mereka kalau ada bencana mereka sudah siap, sudah tahu tugasnya apa Seperti itu, misalnya di perairan dia ada speed Di darat ada beberapa pemadam seperti itu saya kira Nah jadi ini yang akan kita koordinasikan ke depan bersama relawan Relawan akan kita bentukkan seluruh kecamatan Sampai bahkan sampai ke desa Ini sebagai petunjuk dari Pak Bupati juga Jadi kita tidak ada masalah nanti kalau ada bencana kebakaran Misalnya di daerah kecamatan Lahe Ini sudah siap kita, tidak ada masalah Karena kita ada di sana kecamatan Lahe ada membentuk relawan di sana Jadi saya kira seperti itu Selain itu nantinya akan diadakan perekrutan relawan bencana yang ada di seluruh kecamatan Dan nantinya setiap kecamatan akan diambil 5 orang untuk dijadikan relawan Sehingga nantinya para relawan itu dapat dijadikan partner Dalam hal penanggulangan bencana di daerahnya masing-masing Tim Liputan Batara TV melaporkan